Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita hanyi sejenak untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk mendegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah haku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siam malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai orang berdosa, membutuhkan doa sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tuhan telah mengenal kita masing-masing secara lengkap. Bahkan lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tujuan hidup kita adalah untuk belajar bagaimana berdoa. Untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Mulailah dengan menyisihkan sedikit waktu tertentu setiap hari. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Karena dia selalu mendengar kita. Dan dia menjawabnya dengan caranya sendiri. Dan karena itu, kita harus berdoa dengan tekun dan dalam semangat kepercayaan. Bapak, ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Kita diciptakan untuk berdoa. Hidup kita di dunia ini adalah untuk mengenal Tuhan dan mencintainya. Dia yang inisiatif pertama untuk mencintai kita. Semakin sungguh-sungguh kita berdoa, semakin bahagia perjalanan hidup kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin kuat dalam panggilan kita masing-masing. Semakin banyak kita berdoa, semakin berkurang kecemasan. Dan kita dipenuhi dengan kedamaian pikiran. Hal ini membuat hidup jauh lebih bermakna. Doa dapat digunakan ketika kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Doa kita adalah untuk menjadi rendah hati. Bapak, ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang pentingnya doa yang sungguh-sungguh. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan maksudnya tentang perlunya terus berdoa. Karena kita percaya bahwa doa selalu terkabul walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Allah akan memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang meminta. Yang penting adalah tekun dalam doa. Bapak, ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan. Yesus mengajarkan perumpamaan janda yang sungguh-sungguh. Tentang pentingnya doa yang terus menerus. Kita harus senantiasa berdoa seperti janda itu. Karena itu adalah karakteristik umat beriman. Perumpamaan di atas adalah ajakan kepada kita untuk tetap berdoa terutama di saat-saat sulit. Ini adalah undangan dan dorongan untuk berdoa tanpa henti. Yesus memberi tahu kita hari ini bahwa kita perlu terus berdoa dan jangan putus asa. Yesus tidak membandingkan Tuhan dengan Hakim yang tidak adil. Allah siap untuk mendengarkan kita. Yesus tidak membandingkan Tuhan dengan Hakim yang tidak berdoa tanpa henti. Yesus tidak membandingkan Tuhan dengan Hakim yang tidak berdoa tanpa henti.